Persela Lamongan tetap tak mau pandang remeh lawannya PSIS Semarang. Karena itulah pada pertandingan ketiga penyisihan Grupe Piala Presiden 2018, Persela tetap menurunkan semua pemain utama di babak pertama. Melihat permainan PSIS Semarang yang bagus di babak kedua, tim kami tetap memperhatikan strategi untuk menahan beberapa pemain PSIS Semarang. Tanda Seragil Sudirman, asisten pelatih Persela Lamongan. Semua pemain utama termasuk Alessandro Celon, Fahmi Al-Ayubi, Diski Prayoga dan Gaston Castano juga akan diturunkan. Kami bakal alut semua pemain utama. Target kami menang dan minimal selisih tiga gol. Tandas asisten Aji Santoso ini. Meski gitu Ragil Enggan membocorkan strategi apakah untuk menghadapi pemain yang memiliki dua supporter yakni Panzer Biru dan Snacks ini. Hanya saja perlu diketahui. Pada pertandingan pertama Persela sempat merubah strategi dari 4, 5, 1 menjadi 4, 3, 3 saat menghadapi Bayangkara FC dengan hasil imbang 1-1 usai tertinggal satu gol. Selain itu, saat pertandingan kedua perubahan strategi dari 4, 2, 3, 1 menjadi 4, 4, 3 melawan Arema Malang juga efektif bisa membobol dua gol setelah ketinggalan di babak pertama dengan hasil akhir 2-2. Seperti jadwal pertandingan ketiga untuk memperebutkan tiket 8 besar di Piala Presiden 2018, Persela Lamongan akan berhadapan dengan PSIS Semarang Selasa, tanggal 30 bulan 1 tahun 2018, esok sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian di Stadion Gajayana, Malang, Jatim, akan dilanjutkan pertandingan kedua antara Arema Malang bersama Bayangkara FC. Ketiga tim di Liga 1 ini memperebutkan tiket 8 besar untuk menjadi juara Grupe Piala Presiden 2018. Terima kasih. selamat menikmati